Penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina menyebut Amerika Serikat berencana membantu menghancurkan kapal perang armada Laut Hitam Rusia. Keterlibatan itu untuk membantu Ukraina membuka blokade Laut Hitam yang membuat armada kapal dan pelayaran Ukraina terhambat. Penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina Anton Geraschenko menyebut Amerika Serikat berencana membantu menghancurkan kapal perang armada Laut Hitam Rusia. Keterlibatan itu untuk membantu Ukraina membuka blokade Laut Hitam yang membuat armada kapal dan pelayaran Ukraina terhambat. Geraschenko di media sosial seperti dikutip Rusia Today pada Sabtu 21 Mei 2022 mengklaim Amerika Serikat sedang menyusun rencana menenggelamkan kapal perang Rusia. Caranya Amerika Serikat akan menyediakan rudal anti kapal canggih kepada militer Ukraina. Sebelumnya, pernyataan Geraschenko muncul pada Kamis 18 Mei 2022. Yang mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang mempersiapkan rencana untuk menghancurkan armada Laut Hitam. Pekerjaan efektif Ukraina di kapal perang Rusia meyakinkan Amerika Serikat untuk menyiapkan rencana membuka blokir pelabuhan. Pengiriman senjata anti kapal yang kuat pun sedang dibahas. Sementara itu, Sekretaris Pers Pentagon John Kirby membantah klaim pejabat KIP itu pada Jumat 19 Mei 2022. Kiraschenko telah mengutip laporan Reuters baru-baru ini yang menyatakan pemerintahan Biden bersiap mengirimkan rudal anti kapal canggih ke Ukraina. Persenjataan itu akan dipakai untuk membantu mengalahkan blokade Angkatan Laut Rusia. Laporan tersebut mencatat beberapa hambatan dalam mengirim senjata semacam itu ke KIP. Termasuk ketersediaan platform yang terbatas untuk meluncurkan harpon dari pantai. Sebagian besar rudal itu berbasis di perairan. Pejabat Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan gedung putih sedang mencari solusi, termasuk menarik peluncur dari kapal Amerika Serikat. Ketika ditanya tentang rudal anti kapal, Kirby mengatakan dia tidak akan mendahului keputusan yang belum dibuat. Dia menunjukkan Amerika Serikat terus berkomunikasi dengan Ukraina sembari menambahkan menhan Amerika Serikat Lloyd Austin telah berbicara dengan Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Resnikov pada Jumat. Diskusi yang dilaporkan seputar amunisi antikapal mengikuti laporan media Washington mungkin telah membantu pasukan Ukraina untuk menenggalamkan kapal utama Laut Hitam Rusia. Kapal penjelajah berpeluru kendali Moskwa tenggelam dilepas pantai Odessa bulan lalu. Penyebab tenggalamnya kapal tempur utama Rusia itu belum diketahui pasti. Rusia membantah Moskwa tenggelam akibat hantaman rudal Neptune yang dilepaskan pasukan Ukraina. Para pejabat Amerika Serikat membantah telah memasok informasi intelijen ke Ukraina terkait keberadaan kapal penjelajah Moskwa. Kirby menyatakan Kiev memiliki kemampuan intelijennya sendiri untuk melacak dan menargetkan kapal Angkatan Laut Rusia seperti yang mereka lakukan dalam kasus ini. Rusia mengajukan versi berbeda dari peristiwa tenggelamnya Moskwa. Kapal itu tenggelam setelah kebakaran memicu ledakan di sebuah gudang amunisi. Seorang awak kapal tewas, 27 lainnya belum ditemukan sejak kapal itu tenggelam dan hilang di perairan dalam Odessa. Meskipun pejabat Amerika Serikat belum secara terbuka mengonfirmasi apakah senjata anti kapal dicadwalkan untuk Ukraina, bantuan militer Amerika ke negara itu terus meningkat. Paket bantuan senilai 40 miliar dolar atau sekira 600 triliun rupiah sudah disetujui Senat Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat telah memasok bantuan rudal anti-tank Javelin dan rudal Stinger anti-pesawat. Artileri jarak jauh, kendaraan lapis baja, drone, senjata ringan dan juga amunisi serta perlengkapan lainnya juga telah dikirim ke Ukraina. Pejabat Pentagon mengatakan opsi itu tidak ada. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.